Intro Intro Tuh Ini kenapa sinyal disini jelek banget sih? Papa bener-bener tega Aku gak boleh bawa mobil Gak ada sinyal lagi disini Susah banget penderitaan gue Gimana gue butuh pagi Satu bulan? Atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan? Papa Apaan sih? Semua temen-temen Iran itu udah pada tau ditugasin di rumah sakit elit Masa Iran di desa gak adil banget sih Terus? Ya Pa Ini tuh bener-bener gak adil Masa anak sendiri ditempatin di tempat yang jauh sih? Bagian kan mama juga gak bisa jauh-jauh sama Iren Udah mama diem aja Ini semua demi kebaikan Iren Dan kamu Iren Kamu tau Di kampus itu banyak mahasiswa yang berprestasi Tapi mereka tidak mampu untuk meneruskan kuliahnya Ya terus apa hubungannya sih pa sama Iren? Itu artinya kamu harus belajar bahwa hidup ini tidak semudah yang kamu bayangkan Ya ampun pa, Iren tuh bisa kok hidup susah tanpa harus di desa kayak gini Kalau kamu gak mau terima pedugasan dari papa ya Kamu papa deong Hmm so sweet Ini kamu yang pesan Iya dong Ini spesial untuk kamu Calang dokter dan calang istri Hmm Makasih ya sayang Bentar bentar Aku foto dulu ya Biar aku lakukan sama kamu Lihat ya fotonya disana Pulsa Satu Dua Tiga Ini apa pinya? Makasih ato naik Gimana? Sebenernya teh Ini kopi gak manis Berhubung saya minumnya Lihatnya neneng Uh jadi manis banget Ah lama-lama disini bisa diabetes Rata bisa aja Bisa neneng makin cantik aja tuh Ah misi maaf ganggu lagi pacaran Tau rumahnya palurah gak ya? Tau rumahnya palurah Eh kita teh gak lagi pacaran ato Kita cuma Tapi tau rumahnya palurah Ah tau ato Nih Neng teh lurus aja Nanti mentok Belok kiri Nah ada pos ronda Sampingnya teh Itu rumah gede banget Itu rumah palurah Makasih Sama-sama Sama-sama A A A A A A A A A juga gak tau Tau rumah saya berarti Ini mah Harus dikit gak ato Eh Ini kopinya belum dibayang Ih Kasar cowo mata keranjang Gak bisa pal ya Cewe cantik gimana jadi tempat gitu Neng Uh dia pasti mau nyelit gue Neng 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 Jangan kabur Neng 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 Aduh gua apaan sih Aduh Aduh Wah Lu pasti mau nyelit gue kan Neng Nyulik Aduh maafin anak saya masih dadang memang suka begitu tapi syukur Alhamdulillah Neng dokter T bisa datang kesini jadi kalau berobat T gak usah jauh-jauh ke kota Iren Pak bukan Neng ya Neng eh maksud saya T Neng dokter Iren saya tuh disini masih koas Pak saya masih nemenin dokter yang lagi praktek justru itu Neng dokter Iren dokter di sini T lagi gak enak badan sakit DBD sekarang lagi dirawat di kota jadi belum ada yang gantiin tapi ya untuk sementara waktu mah Neng dokter Iren bisa bantuin suster di sini di puskesmas maksudnya jadi sayang jadi dokter di sini Iya tuh saya pikir mah Neng te bisa lah iya Pak ini saya tinggal dimana ya kalau dari surat saya harus tanya ke bapak Oh udah ada nanti saya antarkan ya kalau sekarang aja boleh gak ya Pak soalnya saya harus bersih-bersih harus istirahat juga Bapak Bapak biar saya aja yang nganterin ya Neng biar dadang yang nganter ya dokter Iren teh udah punya pacar kalau dokter Iren perlu apa-apa panggil hardadang ya mudah-mudahan dokter Iren betah di desa ini lebih dari sebulan sebulan aja tuh udah lama banget apalagi lebih dari sebulan iiiih nggak deh ibet banget sih mau mandi aja harus nantar kayak panggil itu dokter baru cantik pisan ui bukan cuma cantik tapi mulus juga cilok cilok wuuhuu cilok 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 ada apaan tuh rame rame gue tapi ah coba yuk cilok gimana apaan sih fucking bukan gue Tadi orang bareng ngintipin. Mana? Cuma ada lo doang di sini. Dasar cowok ga jelas. Tadi banyak. Pergi-pergi sana, pergi-pergi. Jelas bang. Sih. Wuuu, iiii, mamaaa! Gimana dong? Gua aja belum sebulan di sini, gua udah menderita banget. Mana ga ada sinjang lagi? Gimana gua mau Facebookan? Telfon aja ga bisa. Ihh. 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 Kamku ya? Saya, sutur. Saya. Oh, ayo, Pak. Silahkan. Ihh. Biasanya juga ga pernah sakit gigi. Alesan. Ihh. Ikut berapa ga dia? Ayo, Pak. Silahkan duduk. Keluahannya apa? Ihh, Ihh. Ihh. Maksudnya saya kurang jelas. Ihh! Hihihi Perasaan kemaren Kang Kuya baik-baik aja deh, nyari alasan aja kali Coba dibuka dulu moodnya Sus, tolong ambilin biyus, kita cabut gigi grahamnya sekarang Gigi grahamnya dicabut? Tadi kan Bapak bilang udah sakit satu minggu ini Menilih cabut aja daripada sakit terus Gak usah, gak usah dok, gak usah Tadi emang sakit, sekarang gak jadi sakit Pergi sini, pergi sini A-a, amatnya mau beli Ih, abang, mendingin kok abang Ih, ah, amatnya mau beli Aduh, stop ato Ih, amatnya mau beli, stop ato Ih, ah Ih, jangan muter-muter kayak gini Jalan, bahaya, berenti ya Aduh, awal, 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 awal Awal, awal, awal Iya, mudah-mudahan Aduh, aduh Aduh, aduh Makanya kalo dagang dia hati-hati Eh, udah jatuh sakit, disalahin lagi Yaudah, sini dong, bantuin Uuuuh Atri, sini pegang Udah, gak apa-apa kok ini mah, gak apa-apa Aauh, ah, paket, eh Ya, iya, itu kakek atap patah Sini, amantren, ke puskesmas Udah, gak apa-apa, gimana Udah, gak apa-apa, gimana Udah, gak ada aja, tinggal Uuuuh Bu bokam Iya Tolong, binggir, binggir, binggir Allah, salah, sini gak bisa binggir Tolong, ah Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Aduh,schaft Udah Ini would nduh Selamat pagi Ini saya bantu Loh, bukannya kamu yang kemarin nyari rumahnya Pak Lurah, kan? Halo? Aduh, Ma. Udah deh, mendingan kita kosong melompat di sini lagian. Kekiku juga gak apa-apa kok. Iji, A-A, bu dokter, ayo tuh ini ada pas lagi gawat darurat, cepet ditanganin. Gawat darurat apanya gitu, cuman. Aduh, bu dokter, gue malah banyak tanya ya bu dokter. Bu dokter kalau misalnya bu dokter gak cepet-cepetan nanganin ini kaki, biar nanti saya aja sama Pak Lurah kalau kerja bu dokter tuh gak bener. Baik, kalau gitu silahkan duduk. Tidak gitu, tahan pelan. Diangkat, kemudian. Udah gak asal tekan-tekan-tekan lo. Eh, kalau kaki gue patah beneran gimana? Aduh, ya ampun lo tuh jadi cuman aja banget sih. Kaki lo tuh cuma keselawa doang. Nih, obat buat nyembuhin rasa sakit ya? Sekarang lo bisa pulang. Lah, kalau bu dokter, bu dokter, kok malah suruh pulang sih? Ini kaki A-A, dia lagi patah, harusnya ditanganin lah tuh. Mbak, kalau pacar mba ini kakinya patah, ya gak bakalan bisa mungkin nyampe kesini. Eh, lo jangan larang lo, so tau. Oh, gitu ya dok. Eh, ya udah makasih ya dok tuh udah nyembuhin kaki pacar saya. Shhh, apa? Pacar apaan sih? Udah tuh A-A di majanya. Sus! Iya dok, pasien selanjutnya. Baik, dok. Bik margin salati. Ay, ya teman di majanya percaya. Jangan bisa kecigit. Ay, ya teman di majanya mer Gin genere. Bik? Bundahwa mama Ya tani kat極, buong give udin 3kin. Aduh, gimana sih sinyal? Eh dokter Iren, kebetulan. Namanya jodoh, itu Neng, ini namanya. Eh, saya bawain lampang buat kamu. Nih, buat makan siang. Saya buatin khusus buat dokter. Aduh, jadi ngerepotin. Buat kamu mah nggak ngerepotin, saya ikhlas. Apalagi kalau saya swabin, saya lebih ikhlas. Iya, serius. Pas banget, gue lagi lapar. Pas dadang bawa makanan. Yes, akhirnya ada sinyal juga. Halo, halo sayang. Aku kangen bawa sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, Beb. Gimana? Kamu betah ya di sana? Nggak betah. Kamu lagi di mana? Sayang. Berarti dokter Iren udah punya pacar tuh. Tau gitu ngapain saya baru merantang. Males. Ya. Tau. Tau nyeram. Tau nyeram. Tau nyeram. Tau nyeram tentang apaan, Beb? Aduh. Aduh enggak sayang, yaudah kalau gitu aku makan siang dulu ya. Bye sayang. Masa iya sih si dadang bawa balik lagi tuh rantang? Nggak jelas banget. Mau, dang. Rantangnya dibawa lagi. Sudah makanya teh, mau cepet pisan. Nggak jadi dadang kasi, Atubah. Memang dia teh nggak suka? Bah, dokter Iren teh udah punya pacar. Dadang patah hati, Atubah. Ih, si abah malah ketawa, ih. Sudah tahu dokter Iren punya pacar. Kenapa kamu sakit hati? Kan abah tahu dadang teh suka sama dokter Iren. Ih, si abah mah. Kamu mah. Katanya kan sudah tahu kabut teh, dokter Iren teh sudah punya pacar. Kita rantang, nggak dikasihin. Sekarang mau dapetin dokter Iren. Ya, ya baik. Tapi bah, sebelum channel kuning melengkuh. Dokter Iren, hanya milik dadang seorang. Uh, semangat Atubah, semangat. Dadang, dadang. Ayayawai kamu mah. Si abah kayak nggak pernah muda aja. Abah teh pernah muda. Tapi nggak kayak kamu. Sudah, abah sekarang mau ke kegelurahan dulu. Banyak keperluan. Udah, liur. Udah, udah, udah. Ngetipin gue kan? Ngetipin apaan sih? Ngetipin apaan sih? Kurang ajar gimana? Bukan gue yang ngetipin. Tadi orang bareng ngintipin. Mana? Cuma ada lo doang di sini. Dasar coba jelas. Tadi banyak. Bisa-bisa! Bisa, gak pergi-pergi. Kamu ada temgung dokter. Sakit banget. Eh kalau kaki gue patah beneran gimana? Aduh, yang lu tuh jadi cuman aja banget sih. Kaki gua tuh cuma gusang selau doang. Nih, obat buat nyembuhin rasakitnya. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa? Gini ya bu, saya teper wakilan perempuan warga kampung sini cuma mau nyampaikan pesan doang. Kenapa? Warga kampung sini te ngerasa terganggu dengan kedatangannya bu dokter. Maksudnya? Aduh, sebenernya sih bu dokter tuh gak cantik-cantik banget ya bu. Cantiknya juga saya. Tapi kenapa ya laki-laki tepada deketin bu dokter? Oh, kalau masalah itu sih saya gak tau. Tanya aja ke cowok-cowoknya langsung. Saya disini cuma bertugas. Gak ada urusannya sama cowok-cowok genit itu. Gak sih. Eh bu dokter, bentar dulu atau belum kelar ngomongnya. Gak usah teber pesona deh bu. Karena disitu gak ada yang bisa nandingin kecantikan amal. Sembarang aja. Ciloknya apa bu? Cilok, cilok, cilok. 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 Ciloknya buba. Ayo. Lagi lu, lagi. Butuh emang sengaja yang mau bikin gue selaka. Eh, ada juga yang nabrak tuh lu, bukan gue. Makanya jalan tuh pake mata. Jalan tuh pake kaki, bukan pake mata. Pantesan kemarin lo kus Leo. Ih, yang begini nih yang gak asik nih nyolot tau gak? Nyolot. Tauan sih lu, gak asik. Teberak-teberak gerobak gue lagi lu. Eh, tau gak lu tuh bisa gue tuntut dengan tuduhan mengerusak gerobak pedagang ganteng, tau gak lu? Cilok nomor satu. Oh, ini nih makanan yang bikin orang tenggorokannya sakit. Gak payah lu jualan makanan kayak ginian. Eh, sembarangan aja. Gue seumur-umur jualan cilok. Belum pernah ada yang sakit tenggorokan gara-gara makan cilok gue. Tau lah, cape gue ngomong sama lu. Eh, gue juga capek. Dengerin lu ngomong. Hei! Cilok! Pagi-pagi kayak gini, orang tuh udah pada ngetulin aja. Gak asik kong cilok. Simba-mba warung. Kayaknya lagi kesel banget gitu. Iya, iya, saya tuh baru beberapa hari di sini. Tapi semuanya udah ngomongin saya kalau saya suka diting cowok. Sabar, bu dokter. Di sini emang orang-orangnya pada kayak gitu. Gak bisa ngeliat cewek cantik dikit. Yaudah kalau gitu dibuka aja. Eh, aduh. Amah, esnya manis lah. Ayo. Aduh. Nah, gitu dong, Am. Main kes kali-kali di warung Amah. Ayah, Ate mukanya kenapa ditekuk gitu? Ciloknya gak laku ya? Ini lebih lama aja yang beli. Bukan. Oh, pasti alatnya kecapean. Abis nonton itu apa? Namanya bola. Nonton juga? Nah, kalau bukan semua, Ate apa dong? Ah, Amah Ate tau. Ate lagi mikirin Amah kan? Iya kan? Tuh, Amah. Udah lah buruan ini temanisnya mana. Iya, iya. Eh, Kak. Jangan bilang Ate lagi kesel sama bu dokter itu yang baru di desa kita. Iya. Kok tau? Nah, tuh kan bener. Emang dokter tuh bener-bener rese, A. Sombong lagi. A, Ate tau gak? Warga semuanya cowok-cowok yang ada di sini itu semuanya pernah deketin dokter. Yang pura-pura sakit lah, inilah, itulah. Sampai Kang Dadang teh anaknya Palura juga gak ikut-ikutan deketin dokter. Masa cewek jutek nyembelin gitu banyak yang deketin? Nah, itu Amah juga bingung. Tuh dokter pake apaan coba? Padahal nih, A-A, kalau misalkan dibandingin sama Amah, lebih cantikan Amah ketimbang tuh dokter. Pas kemarin aja kan A-A tau, padahal kaki A-A tuh patah. Tapi bu dokter pakenya cepet-cepet aja tuh. Eh, hari itu masalah Amah, kan udah dia bilang. Gua mah kakinya gak akan apa-napa. Amahnya aja so tau. Wih, A-Ate diajak bosip juga malah. Ngebelain dia, tau ah. Udah mana tehnya? Iya, iya, sabar. Buru. Iren, Pak. Iren. Iren kenapa lagi, Ma? Iren handphonenya gak bisa dihubungin, Pak. Mama itu khawatir sekali sama dia. Gimana coba makannya? Tidurnya di sana itu gimana? Ma, Iren kan sudah Papa titipkan sama Pak Lura. Jadi Mama gak usah khawatir lagi. Tapi, Pak. Mama tuh kangen sekali sama dia. Ma, coba Mama tolong Papa deh. Ajar Iren supaya bisa hidup mandiri. Dia itu calon dokter loh, Ma. Dia harus bisa hidup mandiri. Kalau dia gak seperti itu. Gimana dia bisa mengabdikan untuk menolong orang-orang lain yang kesusahan? Tapi, Pak. Iren tuh, Kak. Sudah deh, Ma. Papa lagi banyak kerjaan ya. Nanti telpon lagi. Iya, masuk. Permisi, Pak. Ini datang mahasiswa yang Papa minta. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Halo, Yang. Yang. Jangan suara aku gak sih? Halo? Halo? Ini kok gak ada suara, Nganyi sih? Halo? Halo, Yang? Bentar, Yang. Ini pasti ada, Yang. Halo? Nah, udah mulai ada, Yang. Halo? Apa aku harus terus naik ke atas tangga ya, biar ada? Nah, ke atas. Beb, emang kamu lagi di mana sih? Lagi jalan mau pulang, tapi gak ada sinyal. Ya ampun, Beb. Kamu sebenarnya tinggal di mana sih? Kayak dalam gue aja. Sinyalnya muncul, hilang, muncul, hilang, gitu. Halo? Yang? Halo? Halo? Halo, Beb? Beb? Halo? Gimana sih? Gimana sih? Aduh, gue ngapain lagi naik-naik ke atas ini? Aduh, eh, mas, 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 tolongin saya. Masa turun aja gak bisa? Saya taknya lagi sibuk. Turun aja sendiri. Tolong. Cilok, cilok. Yuhu, cilok, yuhu. Cilok, cilok. Tolongin gue, sumpah, tolongin. Lu ngapain di atas itu, ha? Aduh, deh, cepetan tolongin gue. Iya, 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 bawel lah. Ayo, cepetan deh. Cepetan. Makanya buruan turun. Korang timan turun tangga doang. Aduh! Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan. Kuma makhluk pun. Pegangin, pegangin. Ini pegangin lo. Aduh, aduh, aduh. Aduh! Ihh! Sangat. I give you my love. I give you my love. Sip, 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 sip. Ah, ada, 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 ada. Ada dulu dulu. Wah, lu gak kira-kira. Ini yang kemarin aja belum sebuah bener. Udah lu injek lagi. Sakit ya? Enak, ya makan basah. Apaan sih gak nyambung? Iya, lagi lu udah tau sakit pake nanya lagi. Eh, biasa aja dong. Makanya lu tuh liat-liat. Ada gue juga bukan dibantuin. Hah, jadi gue ini disuruh liat-liat. Jelas-jelas gue lagi jualan lu yang minta tolong. Aduh, terima kasih lu. Apaan sih? Bisa gak sih sekali aja? Malah sama gue. Eh, lu jangan asal tekan, 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 tekan loh. Eh, kalau kaki gue patah beneran gimana? Aduh, sering, 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 sering. Ah, aduh, 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 aduh. Wah, lu gak kira-kira? Ini yang kemarin aja belum sebuah bener. Udah lu injek lagi. Sakit ya? Enak, ya makan daso. Uh, kalau gak ada dia, pasti sampai sekarang gue masih di atas. Aduh, apaan sih? Kok-kau jadi bikin itu cowok? Pagi. 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 Pagi, Bu Dokter. Pagi. Pagi. Bu Dokter, Bu Dokter. Bu, 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 Bu Dokter. Bu Dokter, ini gue punya bingkisan sebagai ucapan terima kasih karena Bu Dokter udah ngelobatin gue. Apa nih? Cilok. Terus lo ngasih gue cilok supaya gue sakit? Lo tuh emang gak bisa dibaikin ya. Pikirannya negatif lo sama gue. Gimana gak negatif? Pertama kali gue dateng ke sini aja, lo udah ngintipin gue kan? Ngintipin dari mana kan? Nah, udah deh. Eh, mau ngasih gue. Tolong, tolong! Sus! Tolongin anak saya! Kenapa? Saya takut dia kenapa-napa! Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah. Anak ibu mengalami dehidrasi karena muntaber. Lain kali, kalau anaknya sakit langsung segera dibawa ke dokter supaya tidak kejadian ke tadi lagi. Iya. Terima kasih banyak, Bu Dokter. Kalau gak ada, Bu Dokter, bagaimana nasib anak saya? Iya, anak ibu sekarang udah bisa pulang dan dirawat di rumah. Iya, terima kasih banyak, Bu Dokter. Sama-sama. Makasih. Ya ampun. Ternyata gue bermanfaat juga ya di sini. Kok gue jadi baper gini? Kau kan merasakan pahitnya harapan Kau kan menemukan Hal yang kau mimpikan Saat cingkamu tak terbalas Sakit begitu dalam Bu Dokter, istirahat sebentar. Dari tadi saya perhatiin lho, istirahat lho. Tepi aja. Bu, ini. Untuk ibu. Nih. Udah kan buat ibu. Lumayan buat genjel, betul. Cil. Iya. Cobain dulu, atuh. Baru kasih komentar. Yaudah, taruh di situ aja. Makan ya, Bu. Kalau gue denger kata cilok Bawannya tuh gue inget terus sama si cuanya beli itu. Laper juga gue. Makan, enggak. Makan, enggak. Makan. Tepat juga, wonginya. Bener kan? Lama-lama Bu Dokter bisa ketagihan cilok juga tuh. Cilok! Cilok! Berapa harga cilok lo? Lo mau beli cilok gue, serius? Kan Bu Dokter sendiri yang bilang, katanya cilok gue gak sehat. Justru itu. Gue nanya harga cilok lo, biar gue samain sama harga rumah sakit. Soalnya kan abis makan cilok lo langsung sakit. Aduh, Bu Dokter nih bener-bener sombong banget jadi orang ya. Harusnya lo tuh cobain dulu cilok gue, baru lo bisa ngomong sehat atau enggak. Aduh, udah deh. Males kamu makan malam-lamam. Gitu. Iya, dong. Aduh, Bu Dokter. Tadi keputusan, katanya kamu udah pulang. Tadi kebetulan, tetep sama kamu disini. Terus? Saya mau ngajakin kamu pulang, aduh. Aduh. Usah. Aduh. Eh Andre, ngapain kamu ketawa-tawa? Eh, asal kamu tau ya. Kamu teh jangan deketin Dokter Iren. Gitu teh, calon pacar saya. Eh, Kang Dadang sehat. Sehat? Aduh, kamu yang sakit. Eh... Kang Dadang, saya mah cuma mau kasih tau kalau mimpi teh jangan ketinggian. Nanti makin sakit jatohnya. Bodoh. Eh, atuh minggir sana, hush. Shhh. Kini kau kau membuat hal, Tidak-didak padamu. Kini kau kau membuat hal, Tidak-didak padamu. Eh, kalau mulai besok anterin dari puskus mas ke rumah, Biar aman atuh, Neng. Eh, lagian juga tadi saya liat si Andre. Kayaknya dia mau deketin si bu dokter. Andre? Iya, Neng. Dia itu tukang ciruk satu-satunya di kampung ini. Dia itu ada stress atuh, Neng. Frustasi. Dia itu gagal di kota. Maksudnya gagal di kota? Gagal kuliah. Oh... Jadi... Si tukang ciruk itu kuliah juga? Tapi, Neng. Dia gak lulus. Saya kasih tau ya, Neng. Hati-hati sama dia. Tapi itu, cowok gak jelas. Gak jelas gimana maksudnya? Ya, gak jelas aja tuh, Neng. Dia itu berani nolak si Amah. Si Amah itu sayang banget sama dia, Neng. Tolonglah. Aduh... Kayaknya kamu pulang aja deh. Saya mau istirahat. Eh, Neng. Eh, Bu Dokter. Tapi belum dijawab dulu. Ciup apanya? Ya, antar jemput tadi. Gak usah. Makasih. Eh, aduh. Mana gak lepisan, Atoh? Tapi jangan sebut Aak Dadang. Kalau gampang menyerah. Hai! Risik. Semangat, semangat. Iya, sayang. Mama akan bujuk Papa ya. Biar kamu dimutasi di rumah sakit yang di kota. Apa? Teriusan, Ma. Iya, beneran. Mama akan paksa Papa. Iya, Ma. Please paksa Papa. Iren tuh udah gak betah banget di sini. Buat telepon aja ya, Ma. Iren tuh harus naik dulu ke atas genteng. Kamu di atas genteng? Memangnya sinyal di sana susah banget apa? Bukan susah banget, Ma. Tapi langka. Aduh, Iren. Turun deh. Nanti kamu jatuh. Kamu kan takut banget sama ketinggian. Ayo turun. Kalau aku turun, kita gak bisa teleponan lagi loh, Ma. Ya juga sih. Jadi gimana? Iren mau nanya dong seset makanan. Emang kamu mau masak apa? Cilok. Apa? Cilok? Mama kok baru denger nama itu? Kalau kata orang sini, cilok itu aci dicolok, Ma. Aduh, Iren. Please deh. Kamu itu jangan makan yang aneh-aneh. Nanti kamu sakit perut. Mama gak mau loh kamu sakit di sana. Ngapain lo di sini? Iren. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih sama Mama? Enggak, Ma. Ya udah, udah dulu ya, Ma. Love you. Halo, Iren. Apaan sih? Kalau mau tau resep cilok, nih nanyanya sama gue. Ngapain gue nanya makanan gak sehat kayak gitu? Eh, sombong banget jawabnya. Paling lo cuma gengsi kan? Mau nanya sama gue. Udah tanya aja gak apa-apa kok. Aduh, apaan sih? Udah-udah sana lo pergi. Gue mau turun. Yakin bisa turun? Bisa. Udah. Oke. Ustengah. Ustengah. Aduh, 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 Aduh. Tuh. Nguping kan lo? Pasar kepo, udah tukang ngintip, kau nguping lagi. Nguping apaan? Yang ada, gua tuh baru selesai sholat isa, ya kebetulan lewat sini. Yang aneh tuh lo. Ngapain lo jam segini ada di atas genteng? Ya suka suka gue lah. Gitu. Ya suka suka gue lah. Tapi sholat isahmu lewat mana? Kamu gak munggu nih? Karena kau telah meratuniku dengan fear cintamu Mungkin ini saatnya aku untuk mendekatimu Mungkin ini saatnya aku untuk nyatakan cintaku pada dirimu Aku ingin kau cari milikku hanyalah dirimu Aku ingin kau cari cintaku untuk selamanya Aku ingin kau cari milikku hanyalah dirimu Hmm, enak ya dong? Banget! Kamu taro resepnya gak? Kalau cilok biasa sih saya tahu dok Tapi kalau misalkan yang ini saya kurang tahu dok Emang bedanya apa? Jadi kalau cilok biasa itu cuma pakai sabuk dan ditambah penyedap Nah kalau misalkan ini gak pakai penyedap Makanya kalau misalkan dokter makan banyak Itu gak akan bikin sakit yang berokan dok Pantesan saya tuh jadi ketagihan kayak gini Tapi dokter enak aja kapanpun dokter mau Nanti saya beliin ke kakang Andre Eh dokter Iren kebetulan Mau apaan sih nih? Mau jemput dokter atau gimana sih? Duh saya tuh bisa pulang sendiri Nanti kalau diculik gimana tuh Neng? Ini nanti saya yang sedih Si lebay banget Aduh Neng siapa yang lebay sih? Apapun yang dokter Iren minta saya akan penuhin Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku Yakin? Yakin atuh! Emang apa sih? Wah! Wah enggak 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 Jadi beneran gak? Ih si Neng mah yang lain aja tuh Yaudah tuh Ya udah tuh Ya udah pake pake Oh sesuatu Ah sebenernya ah Gak ada yang lain apa tuh Neng? Mau atau enggak? Ih tapi kan G Kalo gak mau Lo gak usah ketemu gue lagi Saya Geng sih tuh Neng Ah itu si Andre Pokonya gue maunya cilok Titik Ya 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 Eh Andre, bikin satu buat saya, dibungkus Dang, kalau mau beli itu mesti yang sopan Kalau gak sopan mas, saya juga males kelaininnya Belagupisan atuh, saya juga males beli kilok kamu Sendiriku telah lama menyendiri Mendampakkan cintaku yang sejati Sendiriku telah lama menyendiri Ya udah, saya beli satu, bungkus Antri Kamu gak tau saya siapa, saya anak malurah Buru Antri Sembarangan kamu mah Nah Itu bager sih Kucari, telah lama kucari Ternyata, oh ternyata Tak perlu mencari Buru-buru atuh Ya atuh sabar Terima kasih Nanti Sekarang ya Spesial buat kamu Saya bonusin kantong plastik Dimana, dimana, cinta yang sejantik Kucari, kucari, telah lama kucari Ternyata, ternyata, tak perlu mencari Enak, gilok dong Gilok Eh, tapi kan kalau ini dipelis ya? Saya sini Aduh, kok perut gue sakit ya? Aduh, kok perut gue sakit ya? Oh, lo masukin gue apa aja di sini? Jangan-jangan lo ngai kelas ya beliin gue Enggak, enggak, enggak Injumlah Andre, bukan saya Lo pasti sengaja kan? Lo ngerjain gue? Enggak, enggak, enggak Lo enggak terima kalau gue beli cilok di Andre, iya kan? Enggak, dong, Neng, dulu Mendingan lo sekarang pergi daripada gue emos Neng, 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 Neng Aduh, aduh, ternyata Salah taruh satu Ini pasti semua gara-gara Andre ini Dia mau ngerjain saya Perut gue sakit banget Ini si dada gak beres deh Gue suruh beli cilok Malah bikin gue sakit perut Aduh Kayaknya kemarin gue gak apa-apa dia makan cilok Aduh 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 Kini kau akan membuat Aduh Bila-bila padamu Wow Perasaan gue udah minum obat deh Tapi kok perut gue masih sakit aja ya Aduh Mana pusku seles masih jauh lagi Aduh, aduh, aduh 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 gue gak kuat lagi sumpah Aduh Aduh Misi, mbak Boleh numpang ke toilet gak? Gak ada, airnya mati Aduh, mbak Please Sebentar aja mbak Ya Ya orang dibilang airnya mati Ya mati Masa Allah Gimana dong nih? Ke toilet di rumah gue aja Deket kok dari sini Mau gak? Enggak Lo pasti mau modis kan sama gue Pas gue di toilet, lo pasti mau ngintipin gue Ngintipin lo? Emang lo oke banget? Harus gue sampe ngintipin lo, ha? Lo kan emang tuh yang ngintip? Eh, masih dibahas Eh, lo udah bagus, gue tolongin Mau apa enggak nih? Enggak Kalo gak mau yaudah Gue sih terserah aja Aduh Aduh, aduh, sumpah Sumpah gue udah awet Sakit-sakit Gue mau Aduh 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 Apa-apa nih? Eh, cepet 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 Amang, di tim beropak ya Hati Ihhh Gue tinggal-tinggal aja Apa? Coba gedung-gedung dokter Mending gedung Malang sih Ini cepetan, cepetan Ih, sabar Lo tuh berat Mana-mana? Pokoknya lo ke belakang nih Terus belok kiri Udah, disitu ada Ya, ya Eh, Tate, saka Eh, Ambu Ambu Iya Dokter Eh, Iren Iren, Iren, Bu Iren Eh, kamu tuh jangan ngomong gitu Ah Bu Eh, saya permisi dulu mau toilet ya, Bu Ah Lagi, Bu Eh, kenapa dokter Iren? Ya, sambung Lagi sakit-sakit perut Ah Masa dokter bisa sakit? Iya, itu amukumahan Dokter kan juga manusia He He Eh Tau nggak? Wah Wah Gak ada Amu tenaganya Cakep Makasih ya Berkat lo Bikinin jam serah itu, gue jadi gak akan mau usahin Baik Gak usah terima kasih Justru harusnya gue mau minta maaf Makasih, kok jadi lo yang minta maaf Gue mau minta maaf Karena sebenarnya gue tuh tau Lo tuh udah nyuruh dadang buat beli cilok gue Makanya gue kasih bubuk cabai yang banyak Supaya lo sakit perut Hah? Jadi lo sengaja mau bikin gue sakit perut? Kalo sampe gue lewat gimana? Tiga bang Aduh Aduh Ya abis itu gue kesel sama lo Lo Ngata-ngatain cilok gue makanya gak sehat Tapi ternyata lo abisin juga Ih gak lucu tau gak Gak lucu Gak lucu Gak lucu Gak lucu Ya risau banget gue jadi orang Sakit Sakit Aduh Kini kau kau membuat aku tergila-gila padamu Karena kau telah merasuniku dengan fear cintamu Bersambung Ih si Andre teh Ih Uih bener-bener ngajak bareng ini kah Awas kamu Andre Tidak! Pakai tahu. Pakai! Awas kamu, Amri. Eh, stop! Eh, sedang ngapain? Eh, Andre. Kamu tahu saya siapa? Tahu. Saya anak malurah. Iya, tahu. Eh, kamu sedang cilok. Saya tidak suka kamu deketin dokter Iren. Ya, emang kamu siapanya dokter Iren? Kamu pakai nanya. Saya calon pacarnya. Yaudah, atuh su ganteng naon. Eh, si Andre. Eh, eh. Saya serius, atuh Andre. Dengerin. Eh, pelaku. Apa keluarnya? Badan saya hangat, dok. Kepala saya juga pusing. Dok? Bu dokter? Eh, ya. Sebentar, saya bikinin resepnya ya. Ini resepnya bisa diambil di depan. Mas, kenapa? Jadi, hindari makan pedes saumnya ya. Ya, terima kasih ibu dokter. Terima kasih. Aku jadi kepikiran terus sama Andre ya. Padahal dia kan nyebelin. Dan udah bikin gue sakit perut. Ambu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ambu. Ambu teku naon. Ya Allah. Yaudah, atuh. Kita hapuskan semuanya. Ayo, ya Allah. Masya Allah. Oh, ya Allah. Awas kamu, Andre. Saya akan bales. Huh. Masalin banget orangnya. Iya. Andre itu jahat. Amah. Kamu diapain atuh sama si Andre? Jadi lebih perhatian sama dokter Iren ketimbang Amah. Kesel amat ya. Santai itu Amah. A-aturin semuanya. A-aturin kemah atau A? Gimana kamu? Kamu sama Andre. Saya sama dokter Iren. Oh. Caranya? Uh. Jangan sebut A-adadang anak malurah. Kalau gini doang gak bisa. Uh. Sil. Bu dokter! Bu dokter! Tolong! Bu dokter tolong. Gak tahu ibu saya. Pokoknya tolong diperiksa. Saya gak mau abu saya sampai kenapa-napa. Ayo buah masuk. Ayo. Cepat. Ayo cepat-cepat. Jadi tekanan darah ibu sangat tinggi. Lebih baik ibu menghindari semua makanan yang saya tulis. Iya dong. Jadi ibu saya kena tekanan darah tinggi. Dan ibu juga gak boleh terlalu banyak pikiran. Ini semua buat kesehatan ibu. Makasih ya dokter. Sama-sama. Ini obatnya. Jangan lupa diminum ya bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah. Sekali lagi terima kasih. Bu dokter. Terima kasih. Terima kasih. Wah lu gak kira-kira. Ini yang kemarin aja belum sebuah bener. Udah lu injek lagi. Sudah. Enak. Ya makan baso. Apaan kita nyambung. Ya lagi lu udah tau sakit pake nanya lagi. Ya biasa aja dong. Makanya lu tuh liat-liat. Ya gue juga bukan bantuin. Ingin selalu ada. Dekatku soal. Eh eh eh. Apaan? Lu ngitipin gue kan? Ngitipin apaan sih? Kurang aja gimana. Jadi lu sengaja mau bikin gue sakit terut. Kalo lu sampai gue lewat gimana? Gak lucu tau gak? Gak lucu gak lucu. Gak lucu gak lucu. Gak lucu gak lucu. Lu, you are my life. You are my everything. Ma 입i Bromba! Enggak nah tihık. Ih. Gue tiga-tiga lo aja. Apa yang ke dejaht? Ah ah! Cepetan-cupetan. Udah sabar, lu tukernyata. Itu hidih juga ngobPad bagi. Pucuran. Ini semuanya buat kesehatan ibu. Makasih ya dokter. Sama-sama, ini obatnya. Jangan lupa diminum ya, Bu. Bener juga kata Ambu. Selain baik, dia juga gak pernah pandang bulu buat ngobatin pasiennya. Ya, walaupun kadang-kadang jutek dan ngeselin sih. Ambu. Kamu tes juga ya, sama dokter Piret. Ambu ngomong apaan sih? Udah tuh ngapain malu-malu segala sama si Ambu. Beneran kan? Kamu suka? Kalau menurut Ambu nih, mendingan kamu jauhin aja dokter. Kalau enggak nanti kita... Kenapa Ambu? Usir dari kampung ini. Siapa yang ngomong kayak gitu sama Ambu? Re... Kamu tau gak? Harusnya kamu itu sadar diri. Kamu sama dokter Iran itu bagi kamu langit sama bumi. Jauh bedanya. Lagian tuh teh, nah dadang kan suka sama dokter Iran. Mendingan kamu teh ngalah aja dah. Oh... Nih Andre tau nih, jadi selama ini yang udah bikin Ambu darah tingginya naik teh si dadang? Iya. Masya Allah. Sembarangan si dadang teh. Sabar. Udah tuh. Kamu kan tau si dadang teh anaknya Pak Lura. Biar gimana pun dia punya kuasa di kampung kita. Kalo kita diusir terus tinggal di mana. Ambu teh gak mau kalo kita tidur di pinggir jalan. Ambu teh mau gitu. Aduh. Kok aku jadi mikirin dia sih? Gak 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 gak. Gue udah punya Aji. Aji apa kabar ya? Kok dia sama sekali gak ngabarin gue sih? Nelfon enggak. SMS juga enggak. Hiiish. Maksud saya kesini, saya mau minta surat izin. Meninggalkan praktek, Pak. Bu dokter mau kemana Atoh? Ario, Bu. Jangan, jangan tinggalin saya Atoh. Saya gak bisa hidup tanpa bu dokter. Shhh, dadang. Kamu mengaco saja. Memang dokternya mau kemana? Saya mau ke kota. Beli beberapa obat yang udah habis. Oh begitu. Atoh suruh saja orang puskesmas. Gak apa-apa, Pak. Saya aja. Sekalian saya mau pulang. Ngambil barang di rumah. Sudah kalau begitu, Ma. Saya bikinin dulu surat keterangannya ya. Tunggu. Bu dokter, saya yang anter ya, Bu. Gak usah, Dang. Nyambesannya juga gue langsung dijemput kan sama cowok gue. Kenapa gak dijemput di sini aja Atoh? Handphonenya gak aktif. Kalau gitu, Ma, saya aja yang anter Atoh. Dang, dang, dang. Hei, kamu mau ada-ada saja. Sudah sekarang, Ma. Mendingan kamu cari kerja. Malu Atoh. Belum punya kerja, Ma. Udah pedih cewek. Ini nih. Surat keterangannya. Atoh, Ma. Dijatuhin anak sendiri, Atoh. ulang. Udah. Tunggu. Ah, kenapa sih dia reject telpon gue? Tunggu. Tunggu. Aku mau bilang kalo gue lagi di cafe biasa. Waktu gue kan gak banyak. Aji! Siapa? Oh, yang siapa? Ji, jelasin ke aku dia siapa. Oke, oke, Ren. Maafin aku, aku gak bisa LDR. Ini pacar baru aku. Naga! Kita itu gak selamanya LDR. Cuma satu bulan, Ji. Dan ini tuh belum sebulan. Ya tapi tetep aja, lu gak bisa ditinggal lama-lama. Senara aku ngerti, kenapa kamu gak pernah ngabarin aku, gak pernah SMS aku? Ternyata kamu udah punya yang lain. Maafin aku, En. Emang? Pengkhianat itu cocoknya sama cewek penggoda kayak lo. Semoga kalian berdua bahagia. Banyak waktu. Semua harus terjadi apa adanya. Andre! Ate! Ate baru pulang? Iya. Oh. Ate gimana sama dokter Iren? Udah gak deket lagi kan? Eh, kok ama teknologi sih ya? Udah tuh alupain dokter Iren. Ngapain sih dinget-inget mulu. Mending Ate sama ama. Ama jamin, ama bakal setia sampe mati sama aa. Ngacok aja ama. Ate kalo mau nolak cintanya ama tuh gak boleh begitu. Asal aa tau ya. Cuma Allah yang bisa membolak balikan perasaan manusia. Ya begitu pun juga dengan aa. Sekarang bisa nolak cintanya ama, tapi kita besok kan gak tau. Ya mendingan kita pejadian aja tuh aa. Daripada suatu saat nanti ama yang nolak cintanya, akan bisa gawat itu. Ya tuh aa. Eh aa! Ihhh. Maen pergi-pergi aja. Ama udah ngomong panjang lebar juga. Dasar tega banget sama perempuan. Maa, pokoknya Iren gak mau balik ke desa itu lagi. Iren gak mau selesain praktek di sana. Gak mau, Maa. Papa tidak setuju. Apapun alasan kamu, malam ini juga kamu harus kembali ke desa itu, dan besok pagi kamu mulai praktek lagi. Iren, kalo sikap semua dokter seperti kamu, banyak orang-orang sakit akan menderita di sana. Mereka tuh membutuhkan kamu. Bisa cepet banyak yang meninggal nanti. Pa, Papa kan tau kalo anakmu itu sedang patah hati. Kok ngomongnya malah kayak gitu? Ma, tolong Mama kasih pengertian ke Iren supaya dia lebih dewasa. Orang-orang tuh membutuhkan dia, Ma. ko, nanti aku mencoba. Oh! Oh! So sweet. Ini kamu yang pesen. Ya, dong. Ini spesial untuk kamu. Cawang Dokter dan Cawang Biseri Makasih ya sayang Ji, jelasin ke aku dia siapa? Maafin aku ya Aku gak habis gelder Ini pacar baru aku Tidak ada yang sama Tidak ada yang sama Kamu sama Dokter Iren itu bagi kami langit sama bumi Jauh bedanya Kalo boleh jujur Sebenernya gue tuh nyaman banget sama Loren Tapi di satu sisi gue juga harus tau diri Bisa untuk terus merasa Semua hidup di dunia Tanpamu Semangat datang depan Aduh, mana sih ini Bu Dokter Silaak Aku belum lihat ini dateng ya Eh, mas Suster ngapain disini? Itu banyak yang ngumpulin dong Wah justru itu, Dokter Iren belum dateng Belum dateng? Emang kemana? Kempatan ngumpulin ke kota Mestinya tuh ini tuh udah nyampe Tapi ini belum ada kabar Aneh ya Aneh ya Aneh ya Pokoknya terserah Papa mau ngomong apa Yang penting aku mau pergi dari sini A'a Aduh A'a belum jatuhi Ah, amatnya mau ngomong sama A'a A'a masih marah sama amat A'a tuh amatnya bohongan atuh A'a Sampai kapanpun amatnya gak akan nolak cinta dari A'a Duh, amat Sampai kapanpun juga gue emang gak mau pacaran sama lo Udah ya Daripada kesiksa sendiri Udah jalan-jalan-jalan lagi ya Ini pacar baru aku A'a Iren, 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 tunggu Iren, Iren Gue lah yang gak mau beli cilok lo Gue bukan mau nanggara yang cilok Itu warga desa banyak banget yang ngungguin lo Ren, lo kenapa sih? Gue keliatan sedih Gue putus sama pacar gue Dia duain gue Hei Gue mau sendiri dulu Tolong lo sampaikan sama warga Gue minta maaf Karena gue gak bisa jadi dokter mereka lagi Ren, 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 lu gak boleh kayak gini dong Lo harus banget Gue Ternyata Iren, lu boleh sendi tapi lu gak boleh bikin warga desa ini sendi Warga desa ini udah terlanjur percaya dan sayang sama lo sebagai dokter buat ngebatin mereka Lu gak boleh siasain kepercayaan mereka Itu dari hatiku Selama yang ku lakukan padamu Itu dari hatiku Ku ingin kau tahu Kini kau kau membuat hal Kini kau kau membuat hal Kini kini padamu Kini kau kau membuat hal Kini kini padamu Kenyataan yang ada Kau telah menjadi miliknya Kau telah menjadi miliknya Kau buatku tak berdaya Telah lama ku menunggu Di kesem diri Semaman Ren, Lu boleh sendi tapi lu gak boleh bikin warga desa ini sendi Warga desa ini udah terlanjur percaya dan sayang sama lo sebagai dokter buat ngebatin mereka Lu gak boleh siasain kepercayaan mereka Kalau sikap semua dokter seperti kamu Banyak orang-orang sakit akan menderita disana Mereka itu membutuhkan kamu Bisa cepat banyak yang meninggal Kau ingin kau tahu Namun kenataan yang ada Kau telah menjadi miliknya Kau buatku tak berdaya Selamanku menunggu Di kesendirianku Semalanku ucapkan padamu Itu dari hatiku Semalanku ucapkan padamu Yang datang lebih dulu boleh masuk duluan Oke dok Terima kasih telah menonton! Nah Udah lama di sini Dokter Iren Ini bunga buat dokter Iren Saya teh mau bilang kalau selama ini saya cinta sama dokter Iren. Saya tahu, dokter Iren juga gak mungkin nolak cinta saya. Jujur Ratu Neng, saya juga gak mau buru-buru. Takut disangka murahan gitu. Tapi daripada saya keduluan sama Andre berlebuk etak, mending saya duluan. Saya bukannya nolak kamu ya, tapi saya emang gak bisa nerima cinta kamu. Tolak sama gak terima, bukannya sama Neng. Itu tahu, udah pengen pulang sana. Saya mau istirahat, capek banget. Neng, 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 saya ditolak Neng. Hei Andre. Saya teh gak mau tahu ya, kalau kamu masih deketin dokter Iren, saya akan bilang sama Abah untuk usir kalian dari kampung ini. Hei, Tedang. Lu tuh apa-apaan sih? Cara lu tuh norak, tau gak? Terserah kamu Andre, saya teh lagi marah. Dokter Iren udah nolak saya, jadi kalau saya gak bisa deketin dokter Iren, kamu teh juga gak boleh. Eh, Atoh kalau saya cinta sama dia gimana? Ya saya gak mau tahu. Udah, udah, udah. Ngalah aja, Atoh. Kamu gak mau kan? Kalian ada tinggi ampuman. Udah, udah, udah. Udah, udah. Dengerin tuh. Udah. TimaSake, Andre. Udah. Udah. TimaSake atas ya. TimaSake atas ya. TerimaSake atas ya. Kamu gue tinggalin. Halo? Halo? Halo, Ma? Halo, Halo? Ma? Halo? Irene, sepertinya usaha Mama itu gak sia-sia. Papa kayaknya berubah pikiran deh. Mau mutasi kamu ke kota. Serius, Ma? Iya, serius. Besok Papa mau ngajak Mama ke tempat kamu praktik. Sekalian Papa ada urusan di sana. Urusan apa? Gak tau. Udah lah, itu gak penting. Yang penting besok Mama sama Papa njemput kamu. Ya? I love you. Love you. Seharusnya tuh gue seneng mau dijemput. Itu kan tujuan gue dari awal. Tapi gue kenapa malah sedia mau ninggalin desa ini? Misi. Misi. Andre. 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 Andre, gue gak tau kenapa lo gak mau ketemu sama gue. Lo marah sama gue. Gue salah apa, Andre? Gue kesini karena gue kangen sama cilok lo. Dan gue mau bilang makasih. Berkat lo, gue jadi pengen balik kesini lagi. Sama sekalian. Gue mau bilang. Kalo besok gue pulang. Dijemput sama Mama Papa gue. Kalo lo emang masih gak mau nemuin gue. Kalo lo emang masih gak mau nemuin gue. Sorry gue harus pamit dengan cara kayak gini. Sebelum kau ada. Sebelum kau ada. Tak mengenal lindang. Engkau lah hidupku. Ku lemah tanpamu. Karena sesungguhnya. Aku tak berdaya. Ku menginginkamu. Ku dekat denganku. Karena cinta. Aku rela. Melepaskan. Yang ku punya. Bu dokter. Sorry gue lagi. Eh, siapa juga yang ajak bu dokter debat? Amatnya cuma mau nyampein sesuatu. Amatnya kasian sama keluarganya Andre. Kasian kenapa? Ya walaupun ini teh sebenernya ngomongnya bikin sakit hati bu dokter. Cuma mau gimana lagi amatnya harus ngomong. Mendingan bu dokternya gak usah deket-deket Andre lagi ya tuh. Kenapa? Soalnya kan dadang teh udah ngancemah Andre bakal diusir dari desa ini. Kalo misalkan Andre tuh deket-deket kamu terus. Ya kayak gitu juga gara-gara kamu udah nolak cintanya kan dadang. Amatnya mohon nih ya sama kamu. Jauhin Andre aja udah. Daripada amatnya kehilangan Andre. Ya mending amatnya ngomong langsung aja sama bu dokter. Permisi ya tuh. Terima kasih. Kini kau kau membuat hal itu gila-gila padamu. Pernyedra. Di dalam Atuh. Di sini aja pak. Oh silahkan Atuh. Ya silahkan. Terima kasih. Silahkan bu. Begini Pak Surya, saya datang ke kampung ini ingin bertemu dengan salah satu warganya Pak Surya Ada apa ya Pak? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan Kira-kira Pak Surya bisa antar kami ke rumahnya warganya Pak Surya? Ya bisa tuh Pak Wah, Papa mau ngapain sih? Mama tanya Papa juga gak dijawab atau? Umi Gue kenalin, nama saya Teh Dadang, saya siap jadi menantu Umi Iya Pak ya? Dadang, Dadang kamu mati Dadang kapok-kapok Aduh, nama-nama gak usah Udah gue tolak, ah Pak, kok Papa kesini? Udah kamu diam aja, ini udah sampah emang Pak Redra? Apa benar kamu yang bernama Andre? Bener Pak, saya Andre Tidak, jangan jangan kita mau di perusahaan itu Kamu, Pak Redra ini dekan Andre di kampus Saya dengar kamu murid buat prestasi di jurusan arsitektur Tapi karena kamu kekurangan biaya Kamu tidak mau lanjutkan kuliah kamu lagi Bener? Iya Pak, saya minta maaf Pak Lalu kenapa kamu gak ngajukan beasiswa? Tapi malah kamu pergi dari kampus Saya... Saya takut ditolak Sangat disayangkan kalau kampus kita ini Menelantarkan mahasiswa berprestasi seperti kamu Atas nama kampus Dan saya sebagai dekannya Akan membiayai semua kuliah kamu sampai kamu lulus Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan satu syarat Nilai kamu harus kamu pertahankan seperti sekarang Atau lebih dari sekarang Berani Pak, siapa? Pak Redra, terima kasih banyak Saya janji sama Pak Redra Saya gak akan mengecewakan kepercayaan bapak Iya, iya, iya Giran belum milih gak? Milih apa? Kalau boleh Giran mau tetap kelas disini Kalau bisa selama-lamanya pas Giran jadi dokter juga Di desa ini aja Giran udah jatuh cinta sama masyarakat sini, Pak Maksud kamu apa sih? Ya, papa tuh kesini mau mutasi Irene ke tempat lain, kan? Gak usah, Pak Gak apa-apa, Irene disini aja Kamu, Ger Orang papa datang kesini mau njemput Andre kok Bukan njemput kamu Hah? Yes, 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 yes Bu Ma Ma Andre aku penyembuh dulu ya Kenapa mau maaf, Ger? Masa keren, Pak Masa sama Andre sih, Pak Gak ada Kamu mau yang tahu akal Ini pengusian buat kamu Gue gak nyangka Ternyata lo itu murid yang berbetul Gue lebih gak nyangka lagi Kalo ternyata bokap lo tuh nyelampin kuliah gue Makasih ya Lo dibutin-butin tinggal biasa ini Eh, Ren Sebenernya Gue tuh pengennya lo selamanya tinggal disini Irene Gue suka sama lo Isabella menatapku tajam-tajam Dengan hati yang... Gue suka sama lo karena lo itu dokter yang baik Gapen-apen yang bulu Tapi sekaligus lo juga cewek Jutek yang nyebelin Lo yakin suka sama gue? Yalah Gue tuh banyak keburukannya loh Gue suka ngupil Terus kalo tidur juga gue yang orangnya tuh kencuk Shhhhhh Mau apapun kekurangan lo Gue tetep suka sama lo Gue juga nyaman lagi deket lo Berarti artinya gue diterima dong Yesss Taret gue janji Pokoknya setelah gue selesai kuliah Terus gue dapet kerjaan Gue bakal langsung lagi Eh? Irene I love you I love you Jatuh cilok kepadaku Kok jatuh cilok? Kalo ga ada cilok kan kita apaan ya Perlahanku mulai Menjagamu Perlahanku mulai Menyayangimu Rasa yang mulai kumendam Kuyakin Kenapa? Kenapa? Itu sepatah kaki asyik Eh Bangkuin naun Bangkuin naun Bangkuin naun Sorry Cut Oke Tunggu berlatih Belong Apa itu baik? Tumpah kita abadah Bisa bela perangmu Lebih tentara ku Tetap selalu begini Tengah